Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya disini, Hairul Ihwan Sarti Nah jadi pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial cara membuat efek meme to be continued di Adobe Premiere Pro Nah untuk contohnya kurang lebih seperti ini Intro Oke jadi gak usah lama-lama lagi, langsung saja ke video tutorialnya Nah oke teman-teman, untuk membuat efek seperti tadi Kalian siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu tanda panah dan lagu, kemudian coloringnya Dan disini kalian siapkan juga video lucu ya Oke jadi disini saya sudah siapkan sendiri untuk video lucu Kita klik video lucu, kemudian tarik ke bagian timeline Nah kemudian kalian tentukan saja dimana kalian ingin memberi efeknya Nah misalnya disini saja, kita export frame-nya disini, caranya klik ikon kamera Kemudian untuk formatnya JPEG saja, dan jangan lupa kalian centang bagian import into project Kemudian klik ok saja Kemudian di bagian akhir ini yang sudah kalian tentukan, kalian potong saja Kita klik result tool, kemudian potong, dan untuk mengubahnya kembali semula, klik selection tool Dan bagian akhir ini sudah kita tidak butuhkan, kita klik saja, kemudian kita delete Kemudian tarik frame video lucu yang sudah di export Di bagian akhir, dan maka akan nge-freeze seperti ini Nah di bagian nge-freeze ini, kita akan beri efek to be continuednya Klik tanda panah to be continued, tarik ke bagian atas frame yang sudah kita export Kemudian klik dulu to be continuednya, ke efek control atur scalenya, jangan terlalu kebesaran, jangan terlalu kekecilan juga Kemudian atur saja seperti ini Nah ketika sudah, kita masukkan dulu lagunya Klik kolom project Kita klik dua kali lagunya ini Nah kalian tambahkan marker Di sini saya sudah menambahkannya di detik 3.18 Jadi nanti kita tambahkan marker di bagian pas nge-bassnya itu Nah begitu ya Di sini saya sudah menambahkannya Kita tarik, drag audio only, karena ini cuma audio saya Tarik ke timeline Nah kemudian kalian paskan merkernya ke bagian perpotongan antara video yang belum kita export frame-nya dan video yang sudah di export frame-nya Nah seperti ini, kalian paskan saja nih Nah sudah pas, jadi seperti ini Nah kemudian disini untuk frame yang sudah kita export, kemudian to be continuednya Kita panjangkan sampai lagunya selesai Kemudian kita beri animasi supaya tidak kaku seperti ini Nah disini untuk to be continuednya ini Tanda panahnya itu kaku ya Kita beri animasi masuk dan animasi keluar Klik Kemudian kalian ke efek kontrol Nah kalian atur saja bagian keyframe posisi Kita hanya atur keyframe posisinya Kalian ke frame paling awal Aktifkan keyframe posisinya Kemudian maju ke depan sebanyak 5 frame Klik saja bagian ini untuk maju ke depan 1, 2, 3, 4, 5 Tambahkan keyframe Nah kemudian Bagian yang pertama ini Kita sembunyikan ke sini Ke kanan Nah seperti ini Nah jadi akan Nah maka akan masuk dari kanan ke kiri Seperti ini Kemudian untuk bagian akhir Kita beri juga animasi keluar Pergi ke akhir frame Tambahkan keyframe Maju ke kiri 1, 2, 3, 4, 5 5 kali tambahkan keyframe Nah disini bagian akhirnya Kalian ubah saja bagian posisi disini Sampai hilang lah Nah kalian kira-kira saja Nah disini udah hilang nih Seperti ini Nah seperti ini Oke seperti itu saja Udah jadi ini sebenarnya Jadi seperti ini untuk hasil sementaranya Nah kemudian yang keterakhir Kalian masukkan saja Coloring to be Continuate nya Ke bagian frame yang sudah di ekspor Bukan di tanda panahnya Maka hasilnya seperti ini Oke teman-teman Mungkin itu saja Untuk video tutorial kali ini Semoga pada video tutorial kali ini Bermanfaat bagi kalian semua Jika kalian kurang paham Atau penjelasan saya kurang jelas Saya memohon maaf Jika kalian ada pertanyaan Silahkan tuliskan pada kolom komentar di bawah Terima kasih Sub indo by broth3rmax